Halo teman-teman, hari ini ISS akan melintasi langit di atas rumah saya. Dari sana ke sana, cara men-trackingnya dengan sebuah aplikasi yang saya pakai adalah ISS Detector. Ini aplikasinya teman-teman, dia akan melintasi langit di atas rumah saya hari ini 30 menit lagi. Selama 4 menit 57 detik. Nah, jika melihat detailnya, elevasinya nanti ada di 57,6 derajat, jadi tinggi sekali ya teman-teman. Teman-teman tahu kan 45 derajat semana? Ini 0 derajat, 45 derajat 57 kira-kira begini. Oke, jadi durasinya itu adalah 4 menit 57 detik. Waktu mulai memasuki perintasan yang bisa dilihat adalah jam 6.41 menit 55 detik sampai jam 6.46 menit 52 detik nanti. Kemudian untuk radar, cara menggunakannya begini teman-teman. Yang biru ini adalah perintasan ISS nanti mulai dari arah sini ke sini. Kemudian yang kuning ini adalah posisi tintingan kita. Kemudian di sana ada Jupiter, kita lihat. Nah, itu Jupiter. Jupiter ada di sana. Dan melihatnya seperti ini teman-teman. HP-nya dimiringkan. Ini sistem kompas ya. Jadi nanti dia mulai timbul dari arah sana. Ketinggiannya seperti ini teman-teman. Nah, begitu. Jadi nanti dia akan minta seperti ini. Gerakan HP-nya ikuti bulatan yang kuning itu. Nah, puncaknya akan ada di sini. Sini bulatan yang biru. Ini titik penungutan kita. Ini bulatan yang biru. Ini akan ada di sana teman-teman. Di sana puncaknya. Sekarang tinggal 26 menit. Berhubung di sini terhalang oleh atap rumah. Saya akan musut dari atas sana. Dekat pohon kelapa itu. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.